Kita akan segera muncul di mana first pick-nya yang kali ini akan diamankan. Kembalikah oleh AV Brand atau justru ada perubahan strategi yang akan dilakukan oleh si Yusun? Karena Yusun sudah mulai kelihatan dan ia bertukar sisi. Oke, dan kali ini si Yusun yang ada di blue side atau fase first pick. Sementara AV Brand untuk pertama kalinya di match hari ini, mereka ada di fase second pick. Dan kembali dengan Matilda yang dihilangkan oleh si Yusun. Ini masih 4 game untuk Matilda. Iya, yang tidak ada sama sekali. Tapi ya AV Brand dengan second pick ini sepertinya mereka mengubah pola ban mereka juga. Mereka lebih memilih untuk melakukan banning terhadap 1-1. Jadi kalau mereka ban 1-1-nya biasanya POVUS-nya sudah bakal lepasin, gak bakal diban Nolan yang bisa diban oleh AV Brand. Yap, mahal ya. Karena kita tahu bagaimana power dari Nolan itu begitu besar. Tapi untuk si Yusun, mereka cukup template untuk nge-ban ke arah Matilda-nya. Dan Nolan-nya mungkin gak usah mereka ban juga bisa dipakai nantinya untuk MC The King. Arlott Angel lah yang juga ini sering kali bermunculan di ban. Dan ya, Angel lagi itu. Iya, dan kita beralih ke AP Brand. 1-1 gak ada dan apakah kembali POVUS ternyata kaja. Ada strategi yang tercium sedikit berbeda, tapi jangan lupakan. Game ketiga itu Faramis mereka ban. Dan kali ini Faramis masih available diamankan sebagai first pick dari Si Yusun. Kaja juga ya. Kaja juga di ban sama AP Brand kan di game ketiganya. Mereka tahu nih PR-nya ada di situ. Betul. Betul, dan bisa jadi mereka nantang antara Nolan dengan satunya lagi. Faramis bisa, terus juga Guinevere bisa. Joy. Joy bisa. Gak ada kaja lagi. Ini Bruno juga masih kebubahan kan. Walaupun Bruno ada beberapa tim yang memang udah rayo di ban. Tapi Nolan-nya justru mereka tutup sendiri nih. Padahal ada kesempatan mereka bisa first pick dari Nolan. Berarti gak ada user Nolan. Atau gak se-power dari Kelsey ya. Iya, bener. Daripada beresiko. Dan sekarang band terakhir nih. Poveus lagi kah? Masa Poveus? Guine gak sih? Banyak nih, banyak banget. Faramis juga bisa. Kayaknya kalau Faramis dilepas nih bisa banget di first pick buat Rat. Iya. Oke. Dan Faramis atau mungkin kembali 4 game ke arah Poveus. Atau mau coba cari hal lain. Karena Joy juga masih ada. Dan trading-nya sebenarnya akan lebih menguntungkan ke arah AP Brand sih. Karena mereka akan ngambil 2 hero yang cukup powerful harusnya. Iya. Dan ini bisa menjadi peranan untuk AP Brand sebenarnya. Kalau mereka mau ban-nya. Dan Joy. Wah, mereka mau coba untuk kontes ke arah Guinevere dan juga Faramis ya. Kalau mereka bisa ngambil ke arah Guinevere, mereka punya kontra inisiat dengan Faramis. Begitupun sebalik. Ini Faramis sih harusnya. Oh, dan Guinevere. Guinevere. Guinevere yang tadi gak dipik sama sekali ya di game yang keempat. Sampai kita lupa juga. Aku ngira bakal Faramis. Kenapa? Soalnya ketika melepaskan Guinevere, mereka sadar udah bisa pakai Helcurt juga kan. Jadi seenggaknya udah bisa jadi jawaban lah Guinevere-nya. Oke. Tapi sekarang Faramis terbuka untuk bisa meng-counter inisiat special migration. Iya. Fun fact-nya juga yang pakai Guine dari tadi kalah ya. Kalah ya? Iya, tadi di game kedua dipakai KLTZ. Kalah. Kalah. Tadi di game ketiga dipakai sama... Boxxy. Boxxy kalah juga. Nah kan. Sama Cloud nih, ini keramat. Keramat ya. Keramat ya. Faramis keluar. Iya. Faramis yang diambil. Oke. Tolong T-Fight bakal kuat banget. Dan Arlott. Wow. Ini nih. Nah ini Arlott-nya juga masih lagi-lagi bisa di-flat siapkan. Bisa ke Ogwen, bisa ke Flap TZ-nya. Iya, iya. Bruno kah? Ini masih terbuka loh. Bruno yang punya damage constant juga. Yang sedara tadi juga menjadi salah satu hero kemenangan ya. Iya. Sejauh ini. Bruno. Iya, dua kali tadi dipakai sama Super Marco. Dan dua kali juga mereka dapetin poin. Kalau dilepas lagi ke Super Marco, ini bahaya. Harus bisa diamankan, harus ya. Atau mereka punya jawaban nih. Dengan menggunakan marksman lain. Atau mungkin membawa ability power carry juga kayak Harith. Mungkin gak ya untuk Pusay? Bisa, tapi kayaknya lebih tajam Bruno gak sih? Iya, karena bahaya juga kalau Bruno-nya dilepas. Plus kalau misalkan membawa Harith yang memang bermainnya cukup melee range. Ini banyak banget counternya. Dari Ramis, dia bisa kegeser juga sama Arlott-nya. Dan Diret yang ternyata sekarang diambil untuk PC dari Sinsun. Iya, tapi sekali lagi ini bisa di-flex-nya buat Arlott-nya. Iya. Bisa disimpan, ditaruh sebagai romer. Jadi menghindari Diret. Ntar ketemu lagi sama Pak Wito. Pak Wito nih. Keluar tiba-tiba. Tonjok-tonjok lagi nih Diret-nya nanti. Masalah ini second pick lagi kan. Dari cheese pick yang bisa dioptimalkan. Ini perdana nih ya. Untuk di match kali ini, Epi Brand dapet second pick. Tapi hero ketiga yang akan langsung diamankan oleh Epi Brand. Mereka mungkin butuh juga ke arah jungle-nya bisa dibuka sekarang. Tepas. Untuk ke arah gold lane-nya dulu. Ternyata Brody. Untuk bisa setidaknya lebih bertahan lah ya di laning-nya. Benar. Dengan kombinasi hero yang sudah dipakai ya oleh Epi Brand. Di sini mereka bisa mainin CC-nya. Ingat ada Venom Slash. Yang sewaktu-waktu bisa meng-cancel Special Migration. Waktu masih pertama kali mendarat. Oke. Di mana Violet Reclam biasanya belum dipencet tuh. Karena kalau udah Violet memang ya dia anti CC lah. Gak bisa dia apa-apain. Dan itu dengan adanya efek Vengeance juga. Ini sebenernya kadang dia itu bisa head-to-head berhadapan dengan Daerod. Karena Daerod-nya kan dia lumayan klan ya. Animasi untuk Abysm Strike itu masih mundur ke belakang dulu. Nah. Kalau ada Demon Gage-nya nyala. Kena yang di belakang. Itu bisa langsung lompat ke belakang. Dengan Vengeance. Jadi bisa nge-dodge dan mengubah posisi dari Daerod juga yang sedang melakukan Abysm Strike. Yap. Yang ini jadi... Wow. Sebentar. Traumatis sedikit dengan adanya Hellcard ya. Sebentar. Mereka nge-ban Hellcard ya. Ada dua hero yang berarti harus di-ban dong. Aceh. What's your command? Your team is banning. Hero CC-nya masih ada Mino dengan ini kan? Mino Tigreal kan? Mino Tigreal ya. Jadi bisa jadi kombinasi lagi-lagi kan? Bisa aja ketemu kan? Mino-Tigreal-nya. Oke. Tapi untuk Hellcard mereka gak mau ke Gojek lagi nih. Dengan adanya Guinevere yang mungkin tiba-tiba nanti ada di Rome lagi. Di Rome. Karena sempat dipakai ya. Tuh. Tepat dipakai box di The King. Gak tau ada kemungkinan dari MP brand mereka akan menggunakan hero yang punya dash juga seperti Lancelot. Yap. Ya Lancelot jadi hero power untuk MP. Tapi ini jungler-jungler udah mulai di target ya. Plus Liliya yang ditutup sekarang. Ada Liliya ada Hellcard. Cakep. Apakah Martis? Perasaan rimanya gak nyamuk ya. Tapi ya band yang terakhir nih. Dengan adanya Liliya kayaknya mereka mau menggunakan hero tebal nih untuk jungle. Makanya apakah Martis? Iya dan kayaknya Martisnya udah dibaca gak sih? Iya di band. Tapi masih ada Baksia. Iya ya. Tapi Baksia udah dijawab sama Daerah sih. Baksia kena Daerah. Kena Daerah terus kena Gwyn juga agak bete ya. Repot ya. Iya kan gak bisa jalan gitu. Yaudah lah main santai aja Fredrin gak sih? Lenselotnya ambil gak sih? Hah? Lenselot. Lenselot. Jadi Fredrin kan aja gitu. Fredrin kan? Walaupun agak bocor gak apa-apa. Gak maaf. Bocor dikit gak ngaruh. Bocor dikit. Ini juga. Kan bocornya bocor halus ya. Loh. Siapa yang tempat paku? Tapi Lenselot juga bisa jadi bentuk deny pick buat MP-nya kan sekalian. Iya. Dan itu juga hero M2-nya Epi Brand. Hero kebanggaannya Epi Brand lah. Tapi kan masih dipake kartu sih ya. Iya. Kan Legacy. Legacy. Turunan. Iya dong. Tapi apa? Bahkan soalnya kayak kemarin aja siapa namanya. Di romernya Blacklist yang sekarang. Renna J. Renna J juga kan pake Estus kan. Legacy lagi. Tapi Aka ya. Iya ini jawaban yang bagus banget sih Akai. Dengan Heavy Spin pastinya bisa debuff nanti dari sisi efek yang dihasilkan. Beserta growth control yang besar. Itu akan men-trigger Vengeance dari Arlott. Iya. Dan Vengeance-nya bakal terus-terusan ya. Betul. bisa nyala selama sisi. Atau dia melihat ada sisi yang diberikan ke lawan. Oke dan dua pick yang terakhir sekarang. Midlaner yang belum kelihatan. Iya. Punten belakang. Iya bener. Pak Kito deh. Medsi kayaknya sih kalau aku sih ya. Coba dia gak tau nih. Dengan pick terakhir apakah akan ada surprise pick lagi nih. Bener karena mereka bakal susah ya. Novario udah diambil sekarang. Tadi menjadi senjata Novario dengan astral echo-nya. Bakal bisa membaca positioning dari Epi Brand. Tiba-tiba Hansel. Wah jauh banget ya. Jauh banget. Terlalu jauh. Dan ya Pak Kito dong. Pelab disini bos. Oke. Lagi. Sepertinya untuk kasus kali ini juga harus lebih adaptif lagi ya. Untuk. Kayak belajar kita selalu di kasus gitu. Build-nya ya. Karena mungkin masih butuh damage output kan. Tapi ya ini match point. Untuk Epi Brand mampukah mereka berjalan lebih mulus lagi di upper bracket. Atau akan dipersulit oleh si Yusun yang menyamakan keadaan. Iya jajab dari segitu. Aku lebih suka si Yusun sih. Kombinasi Novaria, Minotaur, Ginevere. Oke. Dan juga mereka masih membawakan ada Bruno. Iya. Tapi jelas Epi Brand juga mereka punya power ketika ada tim Vettabra. Yang dimainkan. Ini powerful banget ya. Iya sih. Dengan Shadow, Stampede, Ghostbusters. Di combo dengan Final Slash dan juga Double Chap. Wah itu fisikalnya dan magicnya sakit banget. Dan kontes-kontesnya nanti agak berat juga ya. Pasti sih. Karena memang banyak yang bisa nge-trigger nanti Vengeance dari Arlott dan... Apakah match point ini akan menjadi game terakhir untuk si Yusun? Atau mereka bisa menyamakan kedudukan? So, inilah dia match pertama game keempat. Epi Brand versus si Yusun. Yap, terlihat Ginevere yang digunakan kembali untuk si Yusun. Ini memang sudah berada di tangannya dari MP The King ya. Simfoni yang mungkin bisa diharapkan antara Minion Fury. Adanya juga dari Special Migration. Ini bisa di follow up nantinya dengan adanya Amphelix. Tapi di arah middle view-nya sudah mulai agresif nih. Yang fast farm juga ya. Dari pola farming yang bisa diberikan MP The King. Ya kan kira-kira Ginevere ini punya kecepatan farming yang menurut itu cepat banget. Sebagai fighter juga. Apalagi dia tinggal ngisi pasifnya. Tinggal dapetin item satu aja item defense-nya. Itu untuk opening-nya bakal enak nanti untuk Ginevere. Iya dan sekarang sambil bercengkrama di area river. Lihat damage dari story-nya Amphelix. Sakit memang dengan spek tersep yang dia keluarkan. Tapi ya masih bermain cukup aman saja untuk kedua belah tim. Masih belum ada yang terlihat lebih agresif dibanding game-game sebelumnya ya. Tapi untuk dari segi emblem nih om. Masih Master Assassin. Yap. Buat Kusei. Wah ini damage banget loh fatal Master Assassin. Gak berubah ya, gak berubah dari game pertama berarti itu tadi. Sedangkan ya Weapon Master. Ini juga dipilih oleh Super Mario. Jadi ya gantian-gantian yang biasa kan Weapon Master. Terus dengan Tenacity. Yap. Atau bahkan Dragon Hunter tuh gak sering-sering digunakan gitu ya. Tapi terlihat untuk Jiren Midlane berhasil menghindar Caldhesee dari special migration. Ditarik Sando Sampeed. Ingat MP The King. Sudah gak ada lagi ya skapability. Dan kelihatan juga ya untuk hybrid build yang akan dibawakan oleh MP The King dengan Genius One biasanya. Jadi item pertama untuk Ginevere. Mengincar untuk damage. Karena ya kita mulai ada dua build up juga yang bisa digunakan. Tato yang Genius One. Yang kedua itu Molten Ascent. Sersai itu. Oke. Ya dan untuk fatal pertama memang sudah muncul. Tapi seperti kayaknya di area mid lane. Memaksakan untuk O'Gwen bermain lebih aman. Tapi seperti damage yang masih terlalu sakit. Dan first blood. Didapatkan. Shadow Stampede dibuka. Menunjukkan MP The King. Dan juga boxy The King. Cukup aman untuk mereka berdual. Dan tapi damage dari Ghostbuster terlalu sakit. Hampir saja mendapatkan point kill pertama karena Epi Brand dan Heavy Spin. Yang dibuka Kaltese mendorong mundur. Sorry om Felix. Yap. Masih bisa kabur juga. Dengan Specter Step dan juga tadi Flicker. Yang sempat menghindar adanya sergapan yang korna Kaltese. Namun. Pertukarannya antara First Blood dan juga Tartal. Iya itu dia. Tartal yang jelas akan lebih mengunggulkan. Pas untuk tim Epi Brand. Karena sponnya dapat EXP juga. Ya sedangkan untuk pertukaran dari First Blood ya. Cuma dengan yang dekat di sana. Dengan yang mendapatkan assist. Dan kita punya M-series fun fact. Tapi sebelum itu ada yang tumbang ternyata. Itu asal Spurs yang konek dari jauh banget. Benar-benar sniping yang sangat tepat dari Ra. Ya. Dan ternyata M-series factsnya adalah Bruno dan Brody. Ini udah bertemu 20 kali sejauh ini ya. Dan Bruno itu lebih banyak menang sebenarnya di atas dari Brody. Iya. Dan terlihat Club Tzu sih yang menjadi target usama. Berhasil menghindar memang dengan Flicker yang dia keluarkan. Tapi ingat Ra lagi-lagi Astral Spears. Untungnya damage belum maksimal. Masih bisa menghindar. Dan Astral Echo. Tempi The King. Mencoba untuk Engage. Berhasil menghindar dengan Double Jab yang dia keluarkan. Oke. Itu emang jadi teror sih ya. Untuk Astral Sphere, Astral Echo. Tapi ya kelihatan kali ini dari si Yusun. Mereka cukup memegang dari early-nya. Dengan agresifitas yang dibawakan sama MP The King nih om. Dan bahkan full plating untuk di area dari EXP lainnya. Dan first item Genius 1 MP The King mengincar untuk memberikan damage di early. Ya. Tapi top lane ini pressure 3 member Epi brand. Harus udah mulai diantisipasi juga. Backupan dari Ra sudah mulai terlihat ya. Tapi lagi-lagi lihat di bagian bawah full gold plating. Untuk si Yusun. Ini tukeran gak sih? Atasnya juga mau dibantu buat Super Marco bisa dapetin platingan. Cuman Brody ini udah tumbang satu kali. Tapi final slush? Oke dibuka Minan Fury, Box The King. Berhasil menghindar memang dengan flaker yang dikeluarkan. Tapi sepertinya belum selesai karena purple buff sudah terexpose. Dan apakah akan dikontes kembali? Ternyata enggak ya. Karena ada Tartal juga ya. Menyelamatkan adanya Retribution dari Keldizi. Agar tidak digunakan. Namun zoning out dari Felix nih udah mulai mengganggu. Untuk adanya setup yang dilakukan oleh Epi Brand. Sebenarnya lebih menguntungkan karena Epi Brand ya. Karena gak ada Minan Fury kan di tangan Box The King. Dan sekarang terexpose. Astral Eco berhasil menghindar. Tapi lihat damage output. Dari Flop The Sea lagi-lagi gak bisa dibendung oleh MP The King. Wah ini item jahat kayaknya ya dari Flop DZ-nya ya. Karena itu juga sebenarnya memang dari MP The King-nya. Dengan masih belum ada item defense ya om ya. Jadi langsung bisa di burst. Ya double jab yang memang betul-betul sakit juga tadi. Sedangkan invasi nih. Sudah dilakukan juga Epi Brand. Ya masalahnya masih ada retribusi dari Keldizi. Epi Brand-nya gagal connect. Dan Box The King masih mempertahankan Vision di bagian depan. Gagal mencuri orange buff MP The King. Sekarang hilang orange buff-nya. Tapi kayaknya gak berhenti sih ini. Wah ketabrak. Oh shadow stampede yang menarik kembali Box The King. Serta follow up damage dari Flop The Sea. Lagi-lagi mendapatkan point kill. Itu aktif juga tadi Vengeance-nya. Jadi ya kembali lagi Aucoin juga. Kasih damage lagi terus ditambah dengan munculnya Flop DZ. Ini maksudnya Arlott pun kan durability-nya tinggi. Damage yang pun lumayan kerasa. Tapi setidaknya MP The King berusaha. Itu sangat sayangkan ya. Karena MP The King gagal mencuri purple buff. Dan bahkan tereksekusi kembali membuat Epi Brand. Unggul seribu gold. Ini MP The King waktunya mengatakan saya sudah melakukan yang terbaik ya. Untuk setidaknya dapetin trading nih. Atas kerugian yang selalu dialami kali ini dari si Yusun. Nah dia tadi memang dia gak pake retribution. Tapi purple buff-nya itu kalau gak salah dipegang sama Pius. Dan bahkan sekarang lo liat tuh untuk retri-nya kayaknya masih diambil sama KLT sih. Iya. Jadi dapet dua ya. Dapet dua jatuhnya bener. Wah ini bener-bener membuat kerugian ya. Karena kita liat ada pencurian di orange buff dan purple buff-nya diambil. Bahkan untuk kali ini empat member Epi Brand bersiap di bagian top lane. Oke ini juga Ice Queen ya. Eh Ice Queen dari Genius 1 udah selesai untuk MP The King tapi. Oke final requirement fantasy akhirnya tershutdown sudah. Hero yang bener-bener mengganggu banget dari menit-menit awal. Damage ada tapi ya sayangnya gitu. Satu kali kena kombinasi bisa mudah untuk ilang. Dia punya jenis tadi ya. Untuk next-nya bisa ke Thunderbell. Yap. Buat si MP The King. Tapi sekali lagi ini setup yang dipakai oleh Epi Brand juga. Mereka ada atau mereka punya damage yang besar dengan kehadiran dari Overwatch. Wow ini dicabrakin loh di dalam area tertarut. Panel slice dibuka dan MP The King terpik off untuk ketiga kalinya. Tapi di bagian lain. Lihat dipukul mundur sudah Keltesi menjauh dari area turtle yang ketiga. Bahkan kehilangan cukup banyak HP damage dari volunteer terlalu sakit. Kusay masih benar agresinya. Heavy Spin bahkan dibuka. Epi Brand yang digelakkan tapi masalahnya Minion Fury flaker. Konek karena Keltesi dia juga flaker abis of strike. Yang kembali mendapatkan poin kill karena Keltesi. Tapi masalahnya lihat flicker untuk defensive Kusay. Masih bisa selamat dan meninggalkan Seriam Felix. Seorang diri melawan tiga member Epi Brand. Dan masih bisa diselamatkan kah? One last hit tetap bisa dieksekusi. Baik apa datang Super Marco di bagian tengah. Tau nampak memori. Dan itu adalah poin kill tambahan. Karena sekarang Club TZ pun terkena efek knock up. Jual beli serangan yang kian terjadi. Ini banyak banget momen-momen yang bisa diciptakan oleh kedua belah tim. Namun kali ini Epi Brand mereka dalam keadaan yang berbalik unggul. Untuk teamfight tadi yang memang cukup rapi. Bahkan Heavy Spin nya. Itu tadi bisa menjepit dua hero langsung. Dan masih bisa dikejar memang dengan flicker tadi Minion Fury. Tapi untuk follow up damage karena Epi Brand. Mereka punya Arlott Okwen yang bisa aktif secara terus menerus untuk Venger. Jadi memudahkan mereka untuk memberikan damage. Dan belum lagi Club TZ build nya. Build attack. Iya lagi ya. Karena dia mau cari untuk lini belakangnya. Jadi itu saja dari Ra dan juga Kusei. Yang walaupun sebenarnya targetnya ini masih belum berhasil untuk didapatkan. Karena terlihat belum tumbang sama sekali. Iya dan kita lihat ya dari segi level juga ini ada empat member Epi Brand. Wow tapi di bagian atas Torium Felix. Terlalu jauh sepertinya. Mencoba mencari pertukaran dengan Club TZ yang kembali di pick off. Tapi Heavy Spin dan dibuka. Kel TZ mendorong terlalu jauh Kusei masih bisa playing tackle. Menghindar. Dan bahkan special migration Kel TZ. Damage yang diterima terlalu sakit. Tapi mencoba tetap ditangkap. Dan Ogwen bersiap di dalam semak-semak. Maju. Karena bagi depan. Invengers yang dikeluarkan. Pio pun datang. Dan dalam jauh ini dibuka pada Slash. Yang konek Kusei tertinggal. Dan Kusei where are you running? Berhasil ditangkap. Terlangkap. Yap wah itu adalah. Wah dari kesabaran juga. Dari untuk KLTZ nya bisa mendelay waktu sebegitu lama. Agar teman-teman dari si Yusun gak cepat-cepat pulang. Akhirnya jalan pulangnya dibegah. Betul. Ada Ogwen yang nunggu lama tadi ya. Dalam rumput nungguin teman-teman yang lain juga. Baru datang. Barulah impact-nya dilaksanakan. Dan akhirnya tidak menjadi keuntungan lagi buat si Yusun kan. Karena akhirnya kerugian yang di alami-alami Happy Brand ini bisa dijawab lagi dan lagi. Sumbangnya Kusei ya tadi. Memberi damage yang memang terpisah dari rekan-rekan yang lain. Dan Kusei juga sudah punya satu berserker fury. Item yang cukup penting sekarang. Tapi berbanding dengan Happy Brand tadi ya. Di tangan dari supermarket itu ada Demon Hunter Sword. Oke. Tapi untuk segi objektif target sebenarnya masih dipegang sama Happy Brand ya. Apalagi lane jauhnya juga sudah dikontrol banget sama Flap TZ. Yang dimana bawahnya sudah mulai menang nih dari segi matchup minionnya. Iya bakal susah sih sebenarnya. Dari segi damage shield memang Vue yang masih memegang damage shield terbesar. Untuk di 9 menit game keempat kita. Dan wow tapi di bagian river. Pada slas dibuka Boxing The King menjadi target. Minuan Fury bahkan dibuka. Tapi Boxing The King gak bisa menyelamakan nyawanya. Dan sekarang mencoba menyelamakan nyawa dengan Netherland yang diaktifkan oleh Vue. Serta Tone nampak memori. Hampir saja bisa menyelamakan nyawa dari Sorry Amphelix. Untungnya masih bisa mundur juga dan recall secara selamat. Lord yang pertama sudah muncul di menit yang ke-10 pun baru coba untuk di setup oleh Kyle TZ. Yang kita tahu sekarang tank kalau megangin Lord agak berat ya. Iya bisa sakit soalnya. Butuh dibantu dengan healer atau kalau enggak ya dengan adanya item lifesteal ya. Reset. Reset dulu. Ditarik ulur tapi harusnya ini ada rak yang akan bisa jadi pembantu untuk si Yusun ya. Mencari informasi, ngasih poke juga. Dan adanya satu buah rose gold meteor diamankan oleh Flap TZ. Iya tapi lihat landing jauhnya udah dipegang banget sama Vue Brand. Jadi kalau mau mengadu kelama-kelama kayak tinggi juga masih enak banget nih untuk Vue Brand. Masih beradu dengan adanya motivation roar juga sih sebenarnya ya. Untuk si Yusun agar tidak cepat-cepat untuk bisa recall tapi ada inisiasi. Oke asal Ico, Minion Fury mulai dibuka kalau TZ kira-kira cukup banyak HP bahkan terkena efek knock-up. Tapi lihat di bagian belakang sana Flap TZ yang ditarget. Flap TZ is down dan sekarang menyisakan empat player saya dari Vue Brand. Lord masih dipegang akan segera direset kah? Dan sepertinya akan direset kembali padahal itu keuntungan untuk si Yusun. Wah ini pergerakan dari Flap TZ dengan flanking-flankingnya ini udah kebaca banget sih. Jadi udah langsung disergap aja. Iya benar-benar ditunggu ya tadi di belakang. Yang ditunggu dan waktu dia mau masuk tadi juga semuanya langsung menoleh ke dia. Tapi Pak R.C. Yusun ini untuk lane bawah mereka ini terbenar dekat sungguh dalem. Wah itu adalah kombo-bombo yang digunakan karena bauk sih the gang berhasil dihilangkan. Tanpa sempat menggunakan flickernya. Dan sekarang kembali empat melawan empat. Natharom diaktifkan Ogwen. Dimensya terlalu sakit kelihatan sepikir kantongi oleh Ra. Sempat untuk flicker tapi tau nampak memori kusei. Didapatkan monster kill untuk seorang Super Marco. Hmm satu tukar dua ini menjadi hal yang cukup mahal juga. Karena gak ada heater lagi dari si Yusun. Plus gak ada initiator tambahan. Dan ini adalah momen yang tepat untuk AP Brand bisa langsung mengeksekusi terhadap Lordnya. Ini kesempatan yang memang besar banget. Tanpa kehadiran kusei untuk kontes Lord ini. Ini bakal berat apalagi untuk pemberian damage-nya mereka. Hmm lagi tumbang sekarang. Oke. Dan Necklace of Durant sudah diamankan juga untuk view-nya. Plus Lord berhasil untuk diamankan dari sisi AP Brand. Yang dimana ternyata Lordnya belum sempat enhance nih. Iya masih belum di menit ke-12 tadi ya pada saat di poking awal. Dan AP Brand unggul 4.000 gold. Dengan adanya Lord yang pertama ini pasti bakal bisa membuat inner target didapatkan. Terutama untuk di area mid lane. Tadi duel ya 20 match up yang terjadi. Ini 80 persen kemenangan bagi Bruno. Cuman 20 lah ini buat Brody. Tapi untuk sementara yang kita lihat sekarang AP Brand Brody-nya lagi memimpin. Yap dan oh my god love the Z. Ingat semakin besar damage yang dihasilkan dari physical attack-nya. Shield-nya pun akan semakin besar. Jadi memudahkan dia untuk mengerikan diri MP The King. Masih berusaha mendapatkan view. Dengan build yang cukup sakit tapi godlike dikantongi oleh Super Marco. Itu kan trigger juga sih dari Netherrealm-nya ya. Tapi setidaknya itu membuat dari view-nya masih bisa bertahan. Dan itu adalah sedikit delay aja. Untuk bisa teman-teman siusun yang lain. Nge-eksekusi terhadap Lord yang udah jalan di arah top lane. Ya itu timenya tepat banget sih. Bang time yang cukup lama ya. Dari MP The King tapi Astral Eko kembali. Mengetahui keberadaan dari AP Brand. 4 player-nya di sana dan Astral Sphere sedikit tapi sedikit. Memberikan poking on damage. Ingat mereka gak membawa hero yang bisa memberikan efek heal. Jadi harus berhati-hati. Oke. Dan set up pelan-pelan nih lagi coba untuk didorong oleh AP Brand-nya. Inner Taret yang masih coba untuk dipaksa juga Okwen. Final Slash masih belum mengenai target yang diinginkan. Tapi itu bener-bener nge-zoning abis ya. Ini siusun mereka hanya bisa memandang dari kejauhan dan farming dari SDM. Sumber daya minion. Dan perbedaan jelas terlihat ya dari kedua marksmen. Gold laner yang bermain sekarang full item. Ini untuk si Super Marco itu sudah lebih daripada cukup. Untuk deliver damage yang punya item defense. Dia punya rose gold. Tinggal jual misalnya sepatunya. Nanti warrior boots yang bisa diganti dengan immortal. Itu sebelah seribu gold sendiri loh Super Marco ya. Wow. Ini bakal menambahkan win rate matchup dari Brody dan Bruno kah? Tambah dikit lah ya buat Brody ya. Jadi catatan hijau dikit nih ya. Merah terus rapornya kan dari kemarin. Remedial kamu ya. Oke dan menit keempat belas masih bermain dengan tempo yang slow banget. Tapi kayak LTC terlalu maju lihat. Mencoba ditangkap. Ada para flash yang dibuka. Dan bahkan membuat Bossy the King. Blaker. Minion Fury. Masih diselamatkan dengan Netherrealm dan bahkan Bossy the King. Terus baik sudah. Demi dari Super Marco terlalu sakit. Kusey gak bisa selamat double kill. Mencari triple killnya Seriam Felix. Sempat menghindar tapi lihat Blaker dan juga Vengeance O'Gwen. Mencabut nyawa dari player ketiga si Yusun. Iya Boxy the King. Mencoba untuk melakukan inisiasi balasan dengan adanya Flicker Minion Fury. Namun Purify Netherrealm mengubah segalanya. Sehingga AP Brand berhasil memenangkan fightnya. Tiga player yang hilang dari si Yusun tanpa adanya bayaran sama sekali. Itu team fight yang dipaksakan melihat tadi ya. Itu HP yang dimiliki Kalti sih. Itu udah low. Jadi gak memungkinkan untuk join team fightnya. Tapi ternyata empat pemain yang lain sanggup untuk menahan. Dan damage dari Brody yang tidak tertahankan sama sekali. Iya ke arah Boxy the King loh bayangkan. Front lane Minotaur punya motivation roar. Tapi kena damage basic attack dari Brody nya Super Marco. Udah gak bisa kebendung dan wow. Ada lagi inisiasi yang coba lakukan MP the King. Berhasil didapatkan kembali. Dengan double kill nya Super Marco. Tone up up memory. Menjadi memori yang buruk untuk si Yusun. Karena mereka juga kehilangan Lord yang kedua. Dua player hilang. Apalagi yang hilang pertama kali adalah sang pemegang retribution. Tidak adanya kontes. Dan bahkan ini ngebuat dari AP Brand semakin jauh lagi. Meninggalkan untuk ketinggalan yang dimiliki oleh Si Yusun kali ini. Bahkan tadi Minotaur juga gak sempat. Untuk yang ketiga. Dan itu dia yang kita bahas tadi. Full item damage. Yang bisa diberikan oleh Pak Kito dengan double jab nya. Kusei. Iya. Itu bisa ngincer antar Kusei atau Rah. Wow damage gak kebendung ya. Sekali ditumbuk biru-biru padanya. Kalau gak punya. Kending biru itu mah patah tulang rusuk kiri. Itu rusuknya kerahang. Rusuknya kerahang serem juga ya. Tapi anyway. Lord yang kedua. Sudah enhanced. Sekarang mendekat ke bagian bottom lane. Dan mampukah si Yusun mempertahankan base mereka. Karena ini sudah Lord yang enhanced juga. Sudah punya power charge in. Yang sudah dipastikan adalah base target sudah bakal hancur sih. Iya ini dua base target sudah dihancurkan. Dan lihat lagi-lagi Ogwen di bagian depan. View menarik dengan Shadow Stampede. Soryam Felix dipaksa untuk mundur ke dalam base. Lord masih cukup sehat. Dan base terexpose. Astral Echo. Karena bagian belakang Happy Brand. Sudah mulai aware juga. Dengan damage yang bisa disilkan. Tapi Final Slash mengunci. Foxen the King. Immortals sudah hancur. Dan gak sempat bahkan mengeluarkan minuan Fury. Dan sekarang gak ada lagi. Front lane dari si Yusun. Iya tapi source nya juga udah kebuang ya tadi. Dengan adanya Final Slash. Dijepit lagi dengan Heavy Spin. Minteri Conceal bakal dipaksa kah? Oh. Lepas sih. Pasti dibayang-bayang oleh Soryam Felix. Untungnya gak bisa nge-rease ke belakang. Tapi depannya juga dipanis. Dan bahkan Blaker gagal. Dengan kenyalah dari Soryam Felix. Dan fokus. Karena base. Sekarang-sekanan The Beast. Yang masih ada. Di upper bracket. Oke. 3-1. Berhasil untuk bisa diamankan oleh AP Brand. Dan menurunkan runner-up dari grup A. Dan si Yusun harus berjuang lebih keras lagi melalui lower bracket. Dan memang sang kontender. Sang tuan rumah juga. Ini tidak bisa dianggap remeh. Kehilangan satu poin. Bukan menjadi ancaman untuk mereka. Mereka bounce back. Dan bahkan membuat dari si Yusun harus turun ke lower bracket. Terlihat lebih meyakinkan bahkan dari game ketiga. Dari game yang keempat tadi. Membawakan surprise pick juga. Cheese pick. Audet yang keluar. Dan bahkan dengan EXP lane. Yang build up-nya. Ini ke damage. Semuanya. Iya. Semuanya. Ini Pak Kito damage juga keluar lagi dari ini. Dua kali damage Pak Kito. Satu kali backhand. Iya. Satunya kali. Satunya kali. Tapi ya luar biasa sekali untuk match pertama. Di hari kedua ini. Dan memang Si Yusun harus menerima kekalahan mereka atas se-raja dari Filipina. Abby Brand. Dan kita akan segera menyerahkan kepada host yang bertugas marah. Take it away. Bren. Bren. All right, everybody. Let me hear you say this. Bren Long. Bren Long. That's absolutely right. Congratulations to AP Bren. To you. A. Greatest tent player in the world. Congratulations also. So, we were shocked. We were surprised with the Odette pick. Actually, some of the casters were questioning in the beginning. Why? Why Odette? But you guys made it work. Whose call was that? And why did you think to make Odette come just today? So, Coach Bren requested for a few to use Odette and he's been asking for this for a long time. So, finally, if you said, all right, I'll give it to you. But what is it about Odette that you saw that would make things work? It's not. It's so pain. It's so pain. And then, we only need two items. We can do it. We're only going to get early damage. For early damage. Because Odette is sore. Odette, well, hurts. Hurts a lot? Okay. Okay. Now, how was that experience like in terms of a lot? You knew a lot of people would doubt that pick. But you got to prove that it worked on the world stage. How did you like that performance? And will we see that again? It's possible that we can do it again. It's so pain that we can do it again because we've practiced it again. And when we're in the tournament, we're going to use it again. So, you've been practicing it for a long time. And he's really happy that he's able to make it work. He's been using it a lot in his other games. And he's glad that he's able to make it work here at the world stage. Now, up next, it'll be Geek Fam versus Burmese Ghouls. And if you were to choose, actually, who can answer this? If you were to choose who you would want to go up against, who would that be? We're hoping for Geek Fam. Geek Fam! Ogwin, Geek Fam! Why Geek Fam? What? Baloy and Marky, we want them to join. Baloy and Marky, you want to be able to face Baloy and Marky. Is there something that you want to say to Geek Fam right now? Hamanin mo! Good luck sa inyo. Alaw na ang jungle ni Marky. Inaba ka namin yun. Oh, good luck! Especially, especially the jungle Marky. He's waiting for you. But you know, there's also a chance that you get to meet Burmese Ghouls. You already got to face them. If you were to face Burmese Ghouls again, do you think that it would be a little bit harder? Or the fate would just be just the same? Saya pikir itu kita berpikir dengan lebih banyak yang berpikir Karena Burmese school juga berpikir dengan lebih banyak Karena kita berpikir di grup stage Dia pikir mereka berpikir karena Burmese schools Sangat berpikir dengan sangat kuat Jadi kamu tidak berpikir dengan berpikir dengan sama Kami? Ya Oke Jika kita berpikir Jika kita berpikir Ya, jika kita berpikir Jika kita berpikir Bukan di sini Anda berpikir Ya oke oke Ok 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 So, Fu comes up to me and says, Ate Mara, Flap wants to do this because you made Kyrie do this. So okay, I'll give Flap Teasy a chance to do this, okay? You can take off your mat, that's okay, I'll step here. Okay, you can actually turn around first. Flap, turn around first and pretend when you go around that you're gonna see your crush. The most beautiful woman in the world. Let's see how you're going to look at her in favor. Three, two, one. I think a lot more ladies cheered today for Flap Teasy. Once again, what do you want to say to the fans? Flap, what do you want to say to the fans? Message to the fans. Thank you for supporting us. I hope you support us until the finals. Thank you to everyone who supported and he hopes that you support them all the way to the finals. All right, everybody once again, Bren Long. Congratulations to AP Bren. They move on to the upper bracket semifinals. We're going to break it down for you. And we're going to go back to our casters. Pasok. We'll definitely have a couple of questions. Thank you for joining us. Thank you so much. Thanks. Kedisi tadi udah loh, nanti nyanyiin lagu background-nya. Tadi tunggu saya menang di sana juga. Oke boleh. Tapi sekali lagi luar biasa sekali untuk interview singkatnya bersama pemenang dari match pertama quarter-final Now Outstage ini. Betul. Ada di upper bracket semi-final berarti ya. Yang dimana harusnya udah lumayan banyak prediksi yang cukup benar juga ya. Karena kayak Epi Brand benar-benar membuktikan bahwa mereka layak ada di upper bracket. Dengan game yang meyakinkan juga setiap kemenangan yang diraih oleh Epi Brand. Tapi kita akan melihat untuk MVP di game kita yang keempat tadi. Ya, siapakah yang akan menjadi MVP jatuh kepada Super Marco. 11 skill yang disumbangkan atas ini juga nge-boost dari Winred atas pertemuan bersama Bruno ya. Iya nge-boost dikit lah ya karena 20% aja sebenarnya buat Brody. Tapi dengan hanya satu death dimiliki oleh Super Marco. Dan damage-nya memang benar-benar terlalu besar tadi. Sepatunya tadi warrior boots-nya bahkan sudah diganti juga ya. Ke Wind of Nature, jadi bukan Immortal, ke Wind of Nature. Dengan emblem set yang dipakai oleh Super Marco. Itu kita melihat bukan Terra City tapi Weapon Master. Yang dipakai oleh dia dan ini dia untuk highlight kita di game yang keempat. Tanpa ada Nolan yang memang di-ban dan first pick diambil oleh See You Soon. Tapi tidak mengubah jalur permainan yang sudah dibuat oleh Epi Brand. Jungler mereka ini main dengan maksimal dengan Akei yang dipakai. Jadi memang kebanyakan sebenarnya Epi Brand jungler mereka ini adalah utility jungler. Kalau memang mereka dapetin Nolan, mereka akan main Nolan sebagai assassin mereka. Dan terbukti memang Akei dengan heavy spin yang bisa menjaga ya. Mengawal buat rekan-rekannya memang secara ini cukup dipis. Dan bisa menjadi pancingan untuk mengeluarkan source skill yang dimiliki oleh Si You Soon tadi. Kita melihat pancingannya ini jalannya sukses waktu di sini. Sudah agak ke belakang, sudah seakan-akan ke LTC pulang. Tiba-tiba teamfight diinisiasikan. Oxy The King membuka minuan view-nya gagal. Kusenya juga di-pick off tanpa adanya damage dealer. Ini sudah jelas akan sangat sulit. Untuk Si You Soon bisa membalikkan keadaan dan belakang melakukan kontes di lore. Banyak kagetnya sebenarnya ya dari Si You Soon ya. Ternyata keputusan-keputusan yang diambil sama Epi Brand ini juga cukup matang dan komit. Dan akhirnya menjadi sesuatu hal yang bagus banget buat Epi Brand. Karena damage yang cukup mengejutkan juga hadir dari Flap TZ dimana Kusenya yang di-targeting terus-terusan. Ini nggak bisa dapetin power spike-nya. Iya dan Arlott yang memang bisa di-flash. Sebagai roamer tadi. Dan Arlott-nya juga mendapatkan cukup banyak pasif tambahan. Nanti nggak melihat Epi Spin. Terus juga masih ada Knock Out Strike yang dipakai dengan Pak Kito yang geser-geser. Sebenarnya efek CC yang bisa mengaktifkan Vengeance dan dengan hanya dengan item defense juga. Ini sebenarnya buat Arlott bisa memberikan damage yang mumpuni. Iya dan ingat Arlott ini banyak yang bisa nge-trigger dari Vengeance-nya loh. Di sana ada Pak Kuito, Knock Out Strike-nya bisa. Ada Akai, ada Faramis juga. Sidor Stampede-nya bisa nge-trigger Vengeance. Bahkan ke arah Brody dengan Glossier Strike-nya. Iya. Dengan Emblem Tank ya. Emblem Tank yang dimainkan Okwain. Dan dia juga menggunakan Wilderness Blessing. Jadi memang mengincar untuk adanya perputaran. Rotasi. Dari Epi Brain yang jauh lebih cepat. Tadi Emblem Set-nya juga atau yang sudah dibuild Thunderbell. Dipakai oleh Okwain. Dari MP The King tadi. Ternyata dia menuju ke Starlium Sight. Genius One. Dan juga Divine Glaive. Itu full damage. Damage. Full damage dari MP The King. Yang membuat dia jelas untuk ada retribution-nya agak berat ya. Karena biasanya kan setup dia membuka special migration. File 3 coin nahan badan sedikit. Terus retribution. Kalau dengan item set seperti itu. Jelas harus mengincar pick-off. Bukan membuat mengincar adanya Lord atau Turtle Steel. Terus banyak juga stoppernya kan. Makanya dari tadi kayak MP The King bisa masuk. Ngasih damage terus kadang gak bisa pulang. Bukan cuma bayangannya yang tidur ya. Iya. Bayangannya yang tidur betul juga. Tapi Aris Gai jatuh kepada Super Marco. Terlihat juga dengan adanya damage deal yang disumbangkan. Karena Super Marco ini juga cukup besar ya. Walaupun View dan Ra. Ini punya poking damage lebih besar. Lihat bagaimana Kaltesee cuma mengamankan objektif. Jarang dia ada di team fight. Karena biasanya dia jadi pemain pertama. Ini udah dicicil terus-terusan nih. Tapi gak tumbang. Bisa ke belakang kembali dengan body slam-nya. Dan membiarkan teman-teman yang lain yang pada akhirnya maju semuanya. Iya. Itu yang membuat Kaltesee yang memang dari segi damage yang dihasilkan gak terlalu besar ya. Karena memang ketika dia menerima semua damage yang masuk. Dia harus dipaksa untuk mundur dengan baik itu heavy spin ataupun headbutt-nya. Iya. Dan Felix juga. Dairot yang dipakai dua kali dimakan pakaian.